Tertarik membeli rumah di perumahan syariah yang tanpa riba atau bunga, ribuan orang justru diduga menjadi korban penipuan. Mereka telah membayar puluhan juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah, namun tidak mendapatkan kejelasan kapan rumah mereka akan dibangun. Ya, pihak pengembang yang akan dimintai konfirmasi tidak memberikan tanggapan kepada wartawan. Puluhan orang mendatangi kantor pengembang PTW Pro Cita Setosa di Jakarta, Rabu kemarin. Mereka menuntut tanggung jawab biar pengembang perumahan syariah Amanasiti yang berlokasi di Desa Manja, Lebat, Banten. Para pembeli rumah syariah ini menuntut uang mereka dikembalikan karena hingga dua tahun rumah yang telah dibayar belum juga dibangun. Tuntutannya apa Pak? Uangnya kembali, karena syariah itu dimana-mana kalau haknya akan dilepas balik gitu, gak ada potongan sama sekali. Sejauh ini Pak dari pihak FCI sendiri dimana? Belum ada respon FCI? Gak ada, itulah kita sedihnya itu, artinya dia yang bertanggung jawab waktu mas hari ini, dia bilang ini kita total masuk di dalam, katanya kita incas semuanya gitu. Giliran ada masalah seperti ini, kok menghilang? Para pembeli properti telah meminta pertanggung jawaban pimpinan PTB Bro Citra Sentosa, namun tidak mendapatkan tanggapan. Diduga masih ada ribuan pembeli rumah yang belum mendapatkan kejelasan setelah membiarkan uang jutaan rupiah kepada pengembang. Wartawan yang akan masuk ke dalam kantor dan meminta izin menggunakan toilet, dilarang oleh Satpam. Bukannya kita ngelarang apa-apa, intinya ini masih dalam proses. Ke toilet juga gak boleh, Pak. Ke toilet juga gak boleh, Pak. Selakan di koma bensin ada toilet. Oh, dari Sariah itu gak bisa meminjamkan toilet ya? Enggak, gak bisa. Para pembeli rumah Sariah akan kembali melakukan aksi demo hingga uang mereka dikembalikan secara utuh. Dari Jakarta, Ayu Jelita dan Raga Firdaus, ANYUS melaporkan.